Hai, apa yang saya kasih? Sederlun jenazah almarhum Iksan berusia 37 tahun, tenaga kerja Indonesia warga desa gudang kejamatan Blangpidi yang meninggal dunia akibat jatuh dari bangunan di negeri Ciran, Malaysia, tiba di rumah duka pada Kamis 4 Mei 2023. Setelah melalui perjalanan darah dari Bandara Kuala Namu, Provinsi Sumatera Utara, jenazah tiba di rumah duka sekira pukul 6 waktu Indonesia Parat. PJ Bupati Aceh Selatan, Haji Darman Syah turun melayat ke rumah duka. PJ Bupati bersama rombongan tiba di rumah duka sekira pukul 7 waktu Indonesia Parat dan disambut langsung oleh ayah almarhum Muhammad Yusuf, keluarga dan kerabat almarhum lainnya. Darman Syah mengucapkan duka yang mendalam bagi keluarga almarhum Iksan. Pemulangan jenazah Iksan dari negeri Ciran tersebut dibantu oleh Pemkap Aceh Paradaya. Selain bantuan uang sebesar 10 juta rupiah, Pemkap Abdiah juga membantu ambulans untuk penyambutan jenazah almarhum Iksan di Bandara. Pemkap Abdiah membantu biaya pemulangan jenazah Iksan berusia 37 tahun, warga desa Gadang, kejamatan Susuh yang meninggal dunia akibat jatuh dari bangunan di negeri Ciran, Malaysia, pada Sabtu 29 April 2023 malam. Bantuan sebesar 10 juta rupiah berikut mobil ambulans untuk penjemputan jenazah almarhum di Bandara ini diserahkan secara simbolis oleh PJ Bupati Aceh Paradaya Haji Darmansah SPDMM kepada ayah almarhum M. Yusuf, disaksikan Geci Desa Gudang, Kecamatan Blangpidi, Suparmi, dan Asisten 3 Set Dakap Abdiah, Haji Edi Darmawan di Pendopo Bupati setempat pada Senin 1 Mei 2023. Terima kasih.